Hai co-friend, disini diketahui ada fungsi fx itu adalah x kuadrat plus 2x min 4, lalu gx adalah 3x min 2. Yang pertama kita akan cari f bundaran gx, lalu yang b adalah g bundaran fx, lalu yang c, g bundaran f min 1. Bundaran itu menyatakan bentuk fungsi komposisi, jadi kalau kita punya f bundaran gx itu artinya f komposisi g, itu adalah gabungan dari beberapa fungsi membentuk suatu fungsi yang baru. Jadi kalau kita punya f bundaran gx itu artinya adalah f gx. Jadi kalau terbalik kita tulis g dulu baru f, ya berarti disini g fx. Berarti kita lihat yang a, kita punya bentuk f bundaran gx, itu berarti jadinya adalah f gx. Gx-nya adalah 3x min 2, jadi kita boleh tulis disini f 3x min 2. Kita punya fx itu adalah x kuadrat tambah 2x min 4. Kalau jadi f 3x min 2, artinya semua x kita ganti dengan 3x min 2. Jadi tadinya x kuadrat, sekarang jadinya 3x min 2 kuadrat. Lalu yang tadinya 2x jadinya 2, ini 3x min 2, lalu min 4. Kita akan kuadratkan. Kalau kita punya bentuk seperti ini, a min b kuadrat, itu jadinya adalah a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Berarti kita punya disini jadinya 9x kuadrat, lalu min 2ab, berarti 2 kali 3x kali 2 jadinya adalah sama dengan 12x, lalu 2 kuadrat itu 4. Lalu ini kita kali masuk jadinya 6x min 4, lalu min 4. Kita dapatkan hasilnya 9x kuadrat, min 12x tambah 6x, ini jadinya min 6x. Lalu 4 kurang 4 kurang 4 jadinya min 4, ini yang a. Lalu kemudian yang b, caranya sama. Yang b kita punya gofx, itu berarti adalah gfx. Jadi kita punya g, fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 4, jadi kita ganti x kuadrat plus 2x min 4. Jadi kita dapatkan disini jadinya, karena gx adalah 3x min 2, berarti kalau g, x kuadrat plus 2x min 4, berarti x-nya kita ganti dengan ini. Jadinya 3x kuadrat plus 2x min 4, min 2. Kita kali masuk jadinya 3x kuadrat tambah 6x min 12, lalu min 2. Ini jadi 3x kuadrat tambah 6x min 14, ini yang b. Lalu kemudian yang c, kita punya gof min 1. Itu artinya gf min 1. Kalau kita punya fx adalah x kuadrat plus 2x min 4, f min 1 itu artinya min 1 kuadrat plus 2 kali min 1, min 4. Jadi kita dapatkan disini min 1 kuadrat itu adalah 1, lalu 2 dikali min 1 jadinya min 2, lalu min 4. 1 kurang 2 kurang 4 itu jadinya min 5. Kalau kita punya gx adalah 3x min 2, berarti kalau g min 5 jadinya 3, min 5, min 2. Ini jadinya min 15, min 2 hasilnya min 17. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.